hai oke welcome back to channel again kali ini kita mau bahas kryptonite dan sekarang ini mereka lagi beta test dan ini kayak hidden gems ya karena power mereka masih cukup rendah tapi gamenya udah cukup epic banget simpel gua udah keren sekelas game-game atas yang lagi populer sekarang ini Wow udah lihat frenennya Oke kita bawa nanti kita lihat kita lihat di sini segelas ada demokor namanya juga nanti begini dong lalu lanjut review sedikit di bagian light paper mereka kita mulai dari gamemode jadi nah ada 1234566 mode yaitu ranked game normal game story turnamen boss fight dan customize yang pertama ranked game ini kalian bisa dapet ruby sebagai hadiahnya swan of the play and current aspect ya guna dan normal game gameplaynya bakal sama kayak ranked game tapi player nggak menang atau bahkan kalah atau kehilangan ruby jadi kayak biasa aja lah ibaratnya sudah ada story mode flyer fight with both in different scenario and unreward awalnya bagus nih kayak PVA yang punya tournament tournament wani competition bagus kenapa with each other build saya guna ada boss fight kalian ngopi boss fight gue harap ini real-time sih nanti boss fight nya jadi enggak kayak enggak kayak banyak-banyakan skor sudah ada custom match dan ini yang paling gua suka mereka bakal ada ngadain yang namanya e-sports tournament gokil sih guna kita game aset jadi mereka nya dua ada nanti off-chain dan on-chain bedanya apa nih off-chain ini kalian kayak main game pada umumnya di Android yang udah main aja kalian mungkin cuman nikmatin story-nya cuman nikmatin game playnya karena ada yang on-chain itu ya seperti yang kalian tahu game ini P2A play to earn atau play and earn yang kalian bisa dapet ruby nanti nama tokennya ya untuk tokennya sendiri aku kurang tahu apa nanti di erc ethereum atau di polygon setelah selanjut ke utility nya nah ruby ini dipakai betapa aja sih ada 123456 lagi restore xp ini di sini gua nggak paham sih maksudnya restore xp setelah tadi gua baca terus nanti ruby ini bisa dipakai buat purchase income item 9 tuh mobile game terus nah ini keren dan kalian bisa pakai ruby buat minting nft di in-game nya jadi item yang kalian dapat di in-game nanti bisa di change dipuker ke nft pakai ruby nanti which can be withdrawn into the player blockchain terus kalian bisa staking pakai ruby ini kalian bisa action auksion disini eh pelang deh sepertifat in Royalty pool gimana bakal action disini ya kalian tunggu ya kemudian kita balik ke naik naik ini Oh iya ini keren juga yang pasti mereka bakal punya namanya keren bisa di ini bakal ada scholarship systemnya nanti fight without Nike atau lebih given up free basic Nike yang dikriatan akun bagus Nike are not nft gua perlu di garis bawah ya kalau kamu main kamu bisa dapat basic Nike nya tapi itu enggak nft ini mirip-mirip kayak tetan arena ya terus minted Nike can earn ruby reward ini cukup banyak sih kalau kamu nge-mint Nike kamu bisa dapat ruby reward disini catatannya sih can earn when they win a ranked game there's only multiple Nike tournament will have multiple multiple classes oke keren-keren rupiah dan mereka ada nanti nanti ada auksion lelang nanti ada marketplace tentunya kemudian nanti ada e-sport tournament yang dimana didalamnya juga ada live streamnya sendiri live stream tournament dan gua harap mereka kayak bakal ada mungkin betting system kayak taruhan buah di mana yang akan menang kayak gitu tapi gua nggak berapa banyak untuk live stream system ya tapi itu cukup keren untuk game yang bisa dibilang ini hidden gems karena follower mereka terakhir gua cek masih di bawah seribu oke untuk gameplaynya let's go oke jadi inilah tampilan utama dari kryptonite disini gua pakai grafik yang udah paling high nambu fs juga kemudian ya ini karakter gua dengan oh kalian di game ini kryptonite ada tiga roll yang pertama longsword ada yang sword and shield kemudian ada berserker yang pake pickaxe ya i don't know kapak lah intinya terus di bagian karakter ada inventory skin dan kosmetik nah tiap roll ini punya attack yang berbeda jadi kalian mainnya nanti kartu ya punya kartu yang beda dan eh isi dari tiap roll itu beda jadi kayak ada yang lebih prefer ke attack ada prefer yang defense juga kayak longsword ini dia punya defense terus dia juga ada healingnya terus yang great weapon oh ada defense juga nih berarti satu deck ya gue lupa soalnya seinget gua great weapon ini nggak punya defense mungkin kalian dapetin sharing kalian game kita lihat skin skin gua kayaknya kepala doang iya cuma ada tapi kalian bisa beli itu nanti di shopnya artifact quest oh artifact ini kayak box atau chest yang kalian dapetin tiap kalian nyelesaikan daily quest kayak gini misalnya kalian bisa beli kartu atau bahkan ekipmen dari sini yang yang ada champion quest ya artifact ini artifact yang bisa kalian dapetin dari champion quest kemudian 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 ada di offering kalian bisa beli kartu atau bahkan eikipmen disini yang bukan refresh mungkin setiap setiap berapa ya setiap satu hari mungkin kalian juga bisa beli artifact buat gacha-gacha gacha tukang gacha dan ini di gold kemudian ada skin gak tahu skinnya gak overload atau emang belum ada cuma ada ini apa ya cosmetics maksudnya Oke lanjut aja langsung ke Battlenya Battlenya ada PvP, Story, Custom, dan Boss Fight Sekarang gue lagi episode 17 Kalian harus juga lihat ya challenge nya disini apa Kayak win the battle single longsword Gue udah pake longsword Battle Nah ini dia, keren Grafiknya keren Ini hidden gems Masih sepi game Nice Kalian juga harus Perhatiin 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 Endurance Ini yang Endurance Langsung modar Oh salah Kapan chat Saber Cepat ke kartu linki diri Round 2 Wah Masih kena dong Langsung tersungkur Sakit Wuh Hapir saja Saudara-saudara Balikin Darahnya dikit lagi Oh menurut Oh Nice Menurut serangan 2 kali Oh Skidnya mantep Menang Easy 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 Nah ini ada cutscene nya Tiap kalian menang dari battle nya Hmm Wah ini mudah-mudah gak kena Restrict youtube ya Hai Ajai Nanteng Oke Gitu saja Gameplay dari crypto naik Gampang banget Tapi kalau kalian Main pvp nya itu cukup Cukup pada strategi Yang menantang Yang bisa kemungkinan kalian Walaupun ini masih versi beta nya Gue lupa di bagian mana yang gaya-gaya ya Tadi ini belum Oh kosmetik belum Oh ini ya Begitu kosmetik Kalian ada Becet window Ada wallpaper belakangnya Ada banner Kemudian ada ini Eh ini ya Salah Nah kayak gini nih Anjay Oke segitu saja teman-teman Untuk video kali ini Tentang crypto naik Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye